Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 13 Yoahas memulai pemerintahannya Yoahas anak Yehu menjadi Raja Israel di Samaria, yaitu pada tahun ke-23 Yoahas anak Ahaziah, Raja Yehuda. Yoahas memerintah selama 17 tahun. Ia melakukan kejahatan menurut Tuhan. Dia mengikuti dosa Yerubeam, anak Nebat, yang mengakibatkan Israel berdosa. Ia tidak berhenti melakukan hal itu. Tuhan marah terhadap Israel, sehingga mereka diserahkan ke dalam kuasa Hazael, Raja Aram, dan ke dalam kuasa Ben Hadad, anaknya. Tuhan merasa kasihan terhadap orang Israel. Kemudian Yoahas memohon kepada Tuhan untuk menolong mereka, dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan melihat kesusahan Israel, dan bagaimana Raja Aram menyusahkan orang Israel. Tuhan menyuruh orang menyelamatkan Israel. Orang Israel terlepas dari orang Aram, dan berdiam kembali di tempat mereka seperti sebelumnya. Orang Israel belum berhenti mengikuti dosa keluarga Yerubeam, yang telah menyebabkan Israel berdosa. Tiang-tiang Asherah tetap saja berdiri di Samaria. Raja Aram mengalahkan pasukan Yoahas. Ia membinasakan banyak orang dalam pasukan. Dia hanya menyisakan 50 tentara berkuda, 10 kereta perang, dan 10 ribu tentara pejalan kaki. Tentara Yoahas seperti sekang yang dihembuskan angin pada waktu pengirikan. Semua perbuatan besar yang dilakukan Yoahas tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Yoahas mati dan dikuburkan bersama nenek moyangnya di Samaria. Yoahas anaknya menggantikan dia sebagai Raja. Pemerintahan Yoahas atas Israel Yoahas anak Yoahas menjadi Raja atas Israel di Samaria, yaitu pada tahun ke-37, pemerintahan Yoahas Raja Yehuda. Ia memerintah selama 16 tahun. Yoahas Raja Israel melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan. Dia tidak berhenti berbuat dosa seperti Yerobeam anak Nebat yang menyebabkan orang Israel berdosa. Semua karya besar yang dilakukan Yoahas termasuk perang melawan Ahaziah Raja Yehuda tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Yoahas mati dan dikubur bersama nenek moyangnya. Yerobeam menjadi Raja yang baru dan menduduki tahta Yoahas. Yoahas dikuburkan di Samaria bersama Raja-Raja Israel. Yoahas mengunjungi Elisa. Elisa jatuh sakit yang menyebabkan dia mati. Yoahas Raja Israel datang mengunjungi Elisa. Yoahas menangisinya dan berkata, Bapakku, Bapakku, apakah sudah waktunya bagimu untuk mati? Apakah sudah waktunya bagi kereta perang Israel dan penunggang kudanya untuk membawa engkau pergi? Elisa berkata kepada Yoahas. Yoahas mengambil busur dan beberapa anak panah. Yoahas mengambil busur dan beberapa anak panah. Elisa berkata kepada Raja Israel, Taruhlah tanganmu pada busur itu. Yoahas menaruh tangannya pada busur itu. Elisa meletakkan tangannya ke atas tangan Raja. Elisa mengatakan, Bukalah jendela yang di sebelah timur. Yoahas membuka jendela. Setelah itu, Elisa mengatakan, Panahlah. Yoahas memanah. Setelah itu, Elisa mengatakan, Itulah panah kemenangan dari Tuhan. Panah kemenangan atas aram. Engkau akan mengalahkan orang aram di Afek. Dan engkau akan membinasakan mereka. Elisa mengatakan, Ambil anak panah itu. Yoahas mengambilnya. Elisa berkata kepada Raja Israel, Pukulkan ke tanah. Yoahas memukul tanah sebanyak tiga kali, lalu berhenti. Abdi Allah marah kepada Yoahas dan berkata, Seharusnya engkau memukul sebanyak lima atau enam kali. Engkau akan mengalahkan aram sampai engkau membinasakannya. Sekarang engkau mengalahkan aram hanya tiga kali. Mu'jizat pada kuburan Elisa. Elisa mati dan umat menguburkannya. Suatu ketika, pada musim semi, Serombongan tentara Moab datang memerangi Israel. Beberapa orang Israel menguburkan orang mati ketika mereka melihat rombongan tentara. Orang Israel segera melemparkan mayat orang itu ke dalam kubur Elisa. Ketika mayat orang itu menyentuh tulang-tulang Elisa, Ia pun hidup kembali serta berdiri. Yoaz merebut kota-kota Israel kembali. Pada masa pemerintahan Yoaz, Hazael, Raja Aram, telah membuat Israel susah. Tuhan mengasihi orang Israel. Ia berbelas kasihan dan kembali kepada orang Israel karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yaakob. Ia belum mau membinasakan orang Israel atau mengusirnya. Hazael, Raja Aram, mati, dan Benhadad menggantikannya sebagai raja. Hazael telah merebut beberapa kota dalam perang dari Yoahas, ayah Yoaz. Sekarang, Yoaz merebut kembali kota-kota dari Benhadad, anak Hazael. Yoaz mengalahkan Benhadad tiga kali dan mengambil kembali kota-kota Israel. Terima kasih telah menonton!